Viral di media sosial, pemirsa pengurus RW sebuah perumahan di Surabaya terlibat keributan dengan pengurus sekolah Petra karena permasalahan pembayaran iuran bulanan keamanan. Bahkan wakil wali kota Surabaya pun terut langsung menengahi konflik tersebut. Dalam video di media sosial milik wakil wali kota Surabaya, Armuji, yang viral ini pengurus RW perumahan Manyar Tompo Tika terlibat adu mulut dengan pengurus sekolah Petra Surabaya terkait permasalahan kenaikan iuran bulanan keamanan perumahan. Pihak sekolah merasa keberatan akan adanya kenaikan iuran keamanan bulanan kekas pengurus RW perumahan tahun 2024 yang semula 32 juta rupiah menjadi 35 juta rupiah per bulan. Para himpunan pendidikan dan pengajaran Kristen Petra, PPPKP, keberatan dan menolak iuran dengan nominal 35 juta rupiah per bulan karena tidak jelasnya laporan pertanggung jawaban dari pengurus RW. Laporan yang diberikan oleh PHRW memang sudah kami terima, tetapi laporannya tidak transparansi dan kami sulit membalikasi kebenarannya laporan itu seperti apa. Di sisi lain, pengurus RW perumahan membantah adanya iuran yang nilainya cukup besar hingga ratusan juta rupiah yang harus dibayarkan pihak sekolah Petra. Pengurus RW menyebut iuran bulanan hingga ratusan juta rupiah tersebut merupakan iuran dari 3 RW. Uang tarikan dari warga itu, itu kebendahara keamanan. Jadi RW 04 masukkan uang 32 juta, RW 05 masukkan uang 32 juta, RW 07 masukkan 32 juta, Petra memasukkan juga uang 32 juta. Nah, jadi bukan yang selama ini beredar seolah-olah Petra memberikan uang 32 juta kepada 3 RW, itu salah, itu salah. Saya tawarkan ke Petra, gimana kalau 32 juta tidak ada kenaikan 3 juta, Petra tetap tidak mau. Kalau sudah dua-duanya tidak mau, dua-duanya ngotot, ya sudah silakan menempuh jalannya masing-masing, bisa menempuh jalur hukum. Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji, menyarankan agar menempuh jalur hukum untuk dapat menyelesaikan konflik tersebut. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, INU, selaporkan.